Hai mantap sekali gesya di kali ini aplikasinya memberikan limit pinjaman sebesar 5 juta rupiah hanya dalam waktu 15 menit saja gimana penasaran dengan coba aplikasi kali ini desper biasa simak terus mantap bisa jadi di channel ini admin yang kedepannya bakalan kita sharing untuk saldo bagi-bagi saldo dana kaget guys ya jadi buat kalian yang ingin saldo dana kaget kalian bisa simak terus di setiap video admin bakalan sharing terus untuk berbagi dana kaget siapa cepat ya dapat gisah admin bakal beri dana kaget matribu ataupun beberapa saja jadi setelah admin di seperti itu baik pokoknya siapa cepat dia dapat gisah jadi simak terus dan support channel ini agar kalian mendapatkan dana kaget di setiap video yang admin share gisah jadi seperti itu Oke bagaimana kalian pengen dapatkan dana kaget dari admin hanya sepatai terus channel ini simak terus akan diadakan giveaway jika video ini tembus seribu like dan seribu komentar menang akan diumumkan di video berikutnya untuk syarat join giveaway pertama wajib like video ini dua wajib subscribe channel ini tiga share video atau linknya ke Facebook dan WA kalian empat tulis pendapat positif tentang channel albini tv dan yang terakhir tulis nombor hp atau WhatsApp kalian di kolom komentar pemenang akan diundi secara random ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Alina TV apa kabar Alhamdulillah semoga kalian selalu diberikan kesehatan selalu gisah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah kembali lagi gisah di channel albini tv dan dimana di channel albini tv di setiap harinya bakalan selalu sharing seputar review gisah terutama albini tv bakal sharing seputar review aplikasi yang seputar pinjol atau aplikasi pinjaman uang secara online tentu memiliki tujuan untuk memenuhi tujuan kehidupan sehari-hari kalian ataupun kehidupan yang lainnya seperti usaha ataupun dan yang lainnya gisah disarankan untuk pinjol jangan dibuat usaha dibuat saja untuk kehidupan sehari-hari jika kita kepepet saja gisah channel ini albini tv pun sudah banyak sekali gisah kita mau share terkait pinjol ilegal maupun yang legal atau yang sudah OJK gisah jadi kalian bisa cek-cek di channel albini tv oke sebagai contoh disini kita lihat apakah benar albini tv ini sharing sharing terus gisah untuk seputar review pinjol nah disini bisa kita lihat admin sudah banyak sekali gisah saya mau share review-review aplikasi terdapat pinjol baik yang OJK yang ilegal ataupun yang lainnya jadi mantap sekali bisa kalian coba sendiri nah seperti ini juga buat kalian yang baru kena admin kalian bisa sampai dulu kali ini dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan terkait review aplikasi lainnya terutama ya seperti pinjol kali ini gisah nah disini admin banyak sekali gisah seputar review sharing gisah seperti itu oke bagaimana kalian sudah penasaran dan ingin mendapatkan review aplikasi pinjol-pinjol lainnya seperti OJK maupun yang ilegal simak terus makannya gisah oke guys ya aplikasi kali ini yakni bernama pinjaman nowapk ataupun aplikasinya seperti biasa kalian dapat mencari saja di deskripsi video kali ini ataupun di Playstore kalian juga bisa cari ya gisah mengikuti aplikasi kali ini seperti ini huruf P ya gisah untuk undul aplikasinya bisa dicari deskripsi video kita seperti biasa kita info aplikasi terlebih dahulu untuk detail aplikasi kali ini versi aplikasi kali ini versi 1.0.4 sebelumnya mungkin sudah pernah diperbarui yang awalnya ya ini versi 1 versi 1.0.1 ya guys ya Hai ukuran aplikasi kali ini yakni 35035 MB jadi awalnya 20,79 MB datanya memakan 10-3 MB atau setara dengan 14 MB jadi total-total yakni 35,05 MB di sini aplikasi kali ini ini kita diharuskan membuka akses apa saja ini dari lokasi ponsel ruang memberi kamera dan kontak kita semuanya kita izinkan langsung saja ya guys ya juga sudah semua kita lanjut ke buka aplikasi langsung tidak apa-apa kita penderai aplikasi kali ini seperti ini ya guys ya seperti orang sedang mantau ngantau layar orang berdiri dan ada yang duduk mungkin ini seperti surat email ya pokoknya gitu ada orang notis sedang meminjam limit pinjaman aplikasi kali ini 5 juta ya guys ya lumayan pengguna maksimal dalam waktu 15 unit tabungan pendanaan keuangan disini aplikasi kali ini sudah support KSP ya guys ya ini apa itu KSP pinjaman now adalah platform layanan keuangan lokal yang menyediakan layanan keuangan yang aman dan nyaman untuk pengguna terdaftar hanya menggunakan rekening bank layanan yang dapat dilakukan dari rumah dan layanan bantuan keuangan dapat visi misi dari aplikasi kali ini yakni meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan sosial mengembangkan kesedaran publik tentang aktivitas tanpa pembatasan dalam kehidupan selanjutnya meningkatkan kemandirian ekonomi antaranggota ya seperti itu guys ya apa yang bisa kami lakukan caranya ya menyediakan pembiayaan untuk anggota dan anggota koperasi lainnya termasuk isi ulang ponsel, pinjaman hipotek emas, pembelian komoditas multiguna, modal, ventura, modal pertanian, hipotek, serifikat lokal, kredit kendaraan, mobil, dan sepeda motor oke jadi yang bisa dilakukan adalah contohnya maksud kesimpulannya ya ini aplikasi kali ini menyediakan pembiayaan untuk contohnya dari isi ulang, pinjaman emas, hipotek kredit motor, dan yang lain-lain seperti itu intinya kita bisa mengakses oke kita juga sudah semua langsung nikmati layanan sebagai contoh disini jika kita sudah belah-belah gini kita isi saja ada tadi ini disini oke kita bisa skip dulu kita silahkan login ya guys ya selanjutnya disini kita isi alamat kita sudah mengisi nama 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 detail ya guys ya nama kita diisi silahkan ini seperti nama KTP ya guys ya lalu katasannya login kita silahkan diisi kita bisa skip dulu agar lebih aman jika sudah semua kita atur sendai login dan kita langsung selanjutnya nanti bakal mendapatkan verifikasi SMS kita ada telepon lagi sih bimbi disini nama d ada 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 can kata biarkan jatuhan Rp100.000 anggap virtual Oke kita coba daftar sekarang saja ikutkan Hai nah jadi tampilan awal dikitab login seperti ini ya Gisya pinjaman langsung dalam tiga menit dan kita syaratnya harus mengisi informasi dasar kontak informasi dokumen informasi penarikan ini adalah di halaman pinjaman atau di homenya bisa ke pinjam sekarang langsung dan kita bisa tekan isi nomor telepon alamat email harus pernikahan level pendidikan pekerjaan Indonesia tesi semua levelnya contohnya apa kita tetap diri SMA atau SMP kerjaan kita bisa isi terdiri dari eksekutif petani buruh matahari belajar atau contohnya karyawan perusahaan tips input nama perusahaan apa kita bisa input ya Gisya seperti itu di menu akun saya juga seperti ini jadi disini terdapat seharul doa akun virtual lagi sah mungkin kita bisa dapat bonus Rp50.000 contohnya kenya tampilan awal tampilan di akun saya seperti ini ini sangat menangkap sekali ya Gisya juga sudah semua kita isi seperti biasa si data dirinya yang mungkin jika kalian bingung masih data diri bisa di titik deskripsi video data caranya sudah semua langsung silahkan kalian ajukan karena pengajunya di jam-jam kerja dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore jam 12 dan saya akan jangan pengajuan dulu ya Gisya seperti itu sudah semua langsung saja akan ajukan ya Gisya sekitar sekian dulu semoga kalian bisa berikir kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati